musik 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 intinya saya itu gak punya niat gak punya niat untuk mendapatkan sesuatu pusaka kamu bisa beri pak? mungkin untuk memperkenalkan kita fokuskan kamera ke benda pusakanya teman-teman ini benda batu batu namanya batu catur batu catur kalau yang suka catur itu pasti kenallah sebelum saya menemukan batu ini saya lagi nyiram di malam hari sekitar jam 12 malam jadi saya dikelingi pasukan berkuda nah setelah saya dikejar sama pasukan berkuda saya kok datang kesini melihat batu ini berarti sesudah Bapak menemukan batu ini pasukan berkuda ilang pak? ya ilang kalau boleh tahu pasukan berkudanya ada berapa ratus pak? mungkin ya waktu itu gak dihitung lah yang penting banyak mungkin itu suatu pertanda mau dibawa ke rumah ini kayaknya belum mau belum waktunya katanya terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika HidroTV oke teman-teman di video kali ini saya kembali berkunjung ke pakar spiritual yaitu Kang Rahmat yang mana di video sebelumnya Kang Rahmat ini adalah selain beliau orang spiritual, beliau juga ahli dalam mencari madu hutan, yang mana madu hutan tersebut diambil dari pohon-pohon besar yang tinggi di puncak-puncak gunung teman-teman di video sebelumnya kita sudah membahas beliau pernah mendapatkan, bukan pernah ya beliau mendapatkan batu catur ya, entah itu batu catur atau itu batu peninggalan prasejarah atau apa, mungkin nanti teman juga lihat dan kita cari sama-sama dan yang tahu informasi akan batu tersebut nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar nah, di video pertama kita membahas, diduga bahwa batu tersebut adalah batu catur peninggalan dari orang-orang prasejarah zaman dulu ternyata batu tersebut yang kita konten sebelumnya itu mempunyai pasangan yang pertama kalau dari percaturan itu adalah berbentuk bom nah, yang sekarang kita akan cari adalah batu berbentuk kuda mungkin nanti ke depannya ada batu raja ada batu anak anak apa namanya pion dan lain-lain nah, mungkin ini menarik untuk disimak ini bisa jadi peninggalan prasejarah zaman dulu yang ditemukan di lereng gunung Cakrabuana biar tidak gagal paham simak video penelusuran kita kali ini sampai dengan tuntas saya doakan yang selesai di channel ini benar-benar rejeki kalian luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya amin-amin ya Allah ya Allah nah, oke teman-teman seperti di video sebelumnya warung makang rahmat ini adalah tinggalnya menyendiri ya di bawah kaki atau di lereng kaki gunung cermak eh, bukan gunung cermak di lereng kaki Cakrabuana gunung Cakrabuana nah, bisa teman-teman lihat ya ini sekelilingnya ini pegunungan semua ini pegunungan semua tidak ada rumah lagi ya hanya satu-satunya ini rumah Kang Rahmat kalau ini katanya rumah anaknya kalau rumah Kang Rahmatnya berada di belakang nah, ini di disini juga hutan semua ya jadi untuk menuju ke sini sangat butuh perjuangan sekali dan saya perlihatkan jalannya di video pertama nah, ini tidak ada rumah lagi teman-teman ya nah, kita akan langsung saja menemui Kang Rahmat pakar spiritual yang juga pencari madu hutan teman-teman dan ini lebih tepatnya jam setengah dua belas ya jadi sebatas lagi memasuki waktu sholat juhur cuman yang namanya di pegunungan ini suasananya sejuk sekali ditambah lagi dengan suara-suara khas binatang yang ada di pegunungan nah, kita akan langsung saja menemui Kang Rahmat sebelumnya kita sudah memarkirkan kendaraan kita di sebelah sana dan dari perkampungan untuk menuju rumahnya Kang Rahmat ini butuh perjuangan kurang lebih kalau pakai motor itu 15 menit kalau dari perkampungan kalau di kota mungkin 1 jam setengah ya teman-teman ya cuman ya yang kalau pakai metik ini kalau hujan kita tidak mungkin bisa berjalan ya soalnya licin ini juga kebetulan ini kejalanannya kering nah, ini di konten pertama kita mengwaktu ngontennya disini nah, itu batu caturnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Namang Kang Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Nah, teman-teman ini batu yang di konten pertama ini batu catur ya batu peninggalan mungkin prasejarah ya dan katanya ini mempunyai pasangan mungkin nunggu teman-teman dulu ya ya bah nunggu teman-teman dulu nah, oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah kembali lagi bersama Kang Rohmat ya yang dimana Kang Rohmat ini adalah pakar spiritual sakti pemilik banyak sekali benda-benda pusaka jadi di konten sebelumnya Pak Rohmat ini menunjukkan salah satu mungkin bukan salah satu salah satu ya ada tiga benda pusaka yang ditunjukkan tentunya kepada kami dan rakan-rakan dan pada kesempatan kali ini jadi pak Rohmat ini katanya ingin menunjukkan salah satu benda pusaka yang baru ditemukan yaitu katanya pasangannya dari batu catur yang dimana batu catur ini katanya setelah saya melakukan pencarian di google google searching berarti ya itu adalah peninggalan katanya dari purbakala purbakala nah mungkin sebelum kita lanjut berbincang-bincang langsung dengan pak Rohmat mungkin kita nanyakan menanyakan yaitu kabarnya terlebih dahulu jadi bapak bagaimana kabarnya sekarang sehat Alhamdulillah Alhamdulillah itu awal mulanya ceritanya seperti apa pak bapak bisa menemukan batu yang keduanya ini ya mula-mulanya kan suka bercocok tanam jadi kayak kayaknya ini ada tarikan kesana jadi saya coba untuk yang mengikuti arah rasa saya itu biar ada apa ini gitu tapi setelah saya diolah itu tanah kok ada lagi batu yang mirip ininya gaya seperti ininya ya mungkin itu temannya di lokasi yang sama ya iya enggak enggak jauh enggak jauh berarti mungkin yang pertama batu itu dulu ya pak iya itu batu apa namanya kalau yang di waktu kemarin nanti dijelaskan sama Pak Rohmat katanya batu catur batu catur itu kalau dicatur apanya kemarin bom bom ya nah kalau yang ditemukan yang kedua katanya batu apa pak kuda kayaknya kuda kayaknya kuda nanti bisa ini pak antar untuk kesana boleh boleh dan mungkin teman-teman semua juga yang mengetahui tentang informasi batu tersebut ya kita bantu cari sama-sama mungkin ini adalah penemuan besar ya yang baru ditemukan sekarang entah itu batu prasejarah atau kerajaan kita nanti sama-sama informasikan di kolom komentar seperti itu dan mungkin pak untuk masalah energinya pak untuk batu yang kedua ini seperti apa tuh pak kalau energinya itu kayaknya belum mau dibawa kesini kayaknya masih nolak gitu walaupun udah dipegang udah dibawa dekat gitu tapi mau jauh lagi oh maksudnya batu tersebut masih lokasi yang dibawa pulang tapi sudah tapi ya mau kesana lagi katanya udah dibawa pulang kesana lagi dengan sendirianya ya enggak dianterin sama bapak nah itu awal mulanya bapak bermimpi kah atau didatangin sosok apa sehingga pas bapak lagi bertani itu batu tersebut muncul ya intinya kan waktu malam tuh yang penting kalau ada yang anehnya bawa aja ke rumah ada yang datang sosok berarti di mimpi itu ya biasanya orang tua yaudah pak kita gimana lanjut ke lokasi atau gimana ya mungkin kita nanya pak rohmanya dulu diizinin gak gitu kalau kita boleh boleh mungkin kita bisa lebih jelasnya di lokasi ya mungkin boleh ditunjukkan pak batu penemuan yang sebelumnya pak ya mungkin di video kita juga sudah ada tapi mungkin ada teman-teman yang baru nonton mungkin batu ini seperti apa sih saya penasaran yang pertama boleh dilihatin pak yang pertama ini ya mungkin untuk teman-teman yang jago meneliti boleh diteliti ini batu apa sebetulnya dan ini energinya kuat banget ya pak ya mungkin kameramen boleh mendekat karena ini batu betul-betul sangat begitu langkah dari fisiknya pun juga ini berbeda dengan batu-batu yang lain ini namanya batu catur ya pak iya ini dinamain sama Pak Rahman batu catur batu catur ini barangkali entah manusia purba atau perajuan zaman dulu udah mengenal catur barangkali iya iya karena mungkin bentuknya seperti catur begitu ya berarti pada zaman dahulu mengenal judi online berarti enggak masih offline berarti nah hasilnya itu pak tentang batu ini 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 kan istilahnya kalau di permainan itu benteng ya benteng kalau bahasa Sundanya benteng ini jadi kalau benteng itu harus kuat oh ini bom yang di samping ya pojok paling pojok benteng jadi kalau pakai benteng itu kan bisa menjaga raja bisa menjaga yang lain harus kuat ini berarti untuk kekuatan berarti untuk kekuatan dan untuk kegantengan ini kalau catur kan ada berapa itu 16 16 semuanya berarti berarti ini kurang baru 2 kurang 14 lagi berarti nah yang 14 nanti dicari kemana kira-kira pak pencariannya kalau saya kan enggak butuh datang sendiri kalau mau ya datang ya silahkan kalau enggak ya enggak apa-apa cuma ini kan pertanda aja kenapa tadi Bapak disinggungkan batu ini bisa juga untuk kegantengan caranya di apa Pak seperti apa apakah kita dioles-oles mukanya kesana apa didagorin ini dioles tapi harus tepat waktu mungkin ada amalannya juga dari Bapak ya Pak lah iya ada ada berarti maksudnya diolesnya kita kayak gini terus ke wajah pakai amalan nanti yang tadinya jelak jadi ganteng yang tadinya jelak jadi cantik kalau yang tua bisa tetap tua kalau yang tua semakin kuat tuanya auranya mungkin untuk kekuatan tempur juga bagus kalau Bapak mungkin melihatnya dari kacamata Goib ya mungkin Bapak komunikasinya dengan sosok penunggu yang ada disini dan mungkin kita biar tidak lama-lama kita langsung melihat kesangannya aja siap aman disimpan disini Pak aman insya Allah kalau ini mungkin penunggunya udah betah disini jadi aman-aman aja penunggunya apa ini Pak di konten sebelumnya belum kita sosok apa ini kan kalau benteng itu harus laki-laki batis sepuh juga laki-laki berarti penunggunya laki-laki patikah atau prajurit kan benteng berarti kalau benteng di kerajaannya apa beratnya kayak menteri pertahanan menteri pertahanan supaya lebih ringan ayo Pak sekarang jadi presiden 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 saya gak ngebutin loh ya Pak oke nah teman-teman jadi Pak Rohmat akan menunjukkan Yeshia itu tempat yang dimana teman-teman pada saat Pak Rohmat lagi bercutuh pada saat itu hari apa Pak keemuan batu tersebut itu hari Kamis hari Kamis Kliwon Kamis Kliwon ya jadi kita mesti berjalan kaki jadi Pak ini gak ada rumah lagi ya Pak selain disini ya gak ada disini Bapak disini sudah tinggal berapa puluh tahun Pak ada 25 tahun jadi sudah tahu betul lokasi yang ada disini nah tepatnya ini berarti kaki burung cakra buana ya Pak lereng kalau puncaknya sebelah mana Pak kalau puncaknya sebelah sana tuh di atas memang teman-teman kalau dulu di cakra buana ini terkenalnya memang mistisnya sangat begitu dasar sekali ya dan mungkin wah ini apa ini kayak batu ikan ini 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 juga sama Pak ini sisit kayak sisit ya ini benar-benar aneh-aneh jadi disini banyak sekali fosil-fosil ya yang bisa jadi zaman dahulu kan zaman Nabi Nuh mungkin disini kebanjiran sampai sini ikannya sampai sini barangkali barangkali zaman Nabi Nuh kejauhan itu selalu jauh dari Aram Kang Rohmat Kang Rohmat Kang Rohmat jadi Kang Rohmat ini hanya tinggal berarti satu keluarga ya Pak berarti sama istri anak ada berapa Pak anak tiga tuh anak ada tiga perempuan semua enggak laki-laki mantu satu oh mantu-mantu eh laki-laki satu apa mungkin dulunya ini bekas kerajaan yang perawan Masyarif yang gadis enggak ada enggak ada kalau ada ini Kang Najar minat ini katanya enggak ada 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 teman-teman mungkin dikarenakan Kang Rohmat ini orang petanian juga dari jalan raya ke sini berapa kilo tadi yang saya lihat kayak ada 5 kiloan karena begitu berat iya mungkin ada 5 kiloan 5 kiloan iya iya oh jauh juga ya Pak iya 5 kilo dari jalan raya teman-teman coba bayangkan pada saat kawarok mat pindah ke sini mungkin belum ada motor ya Pak ya iya belum ada jalan kaki dari sana jalan juga belum ada tuh mas mas jauh dia lokasinya juga temen-temen ini loh masih banyak yang besar-besar juga ini aneh-aneh batunya ya ini juga juga retak ya kayak ya makanya apa granat atau kecewaan dinamit-dinamit ya oh itu bukan ini bukan batu ahli kan itu mantang cowok ini kentang kok kentang ya bukan apa ubi 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 jalar bisa jadi di sini ada kandungan emasnya tempat-tempatnya nih Oh itu di sini iya kalau ini punya bapak Alhamdulillah ini semuanya semuanya itu semua ini semua kebun punya bapak sampai bapak semua sayang nggak punya enak gadis kalaupun saya mau ngamar ini ini nih disini 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 Bismillah nah pada saat itu awalnya bagaimana Pak atau bawa tanah ibat batunya timbun tanah atau bagaimana tadinya nah iya ini kan dicangkul nih ini tempat ini ini semua dicangkul ini kan bekas pertanian nih ini sama ya berarti ini udah dibawa ke rumah cuman enggak mau balik lagi pengennya ke disinilah ini batunya ini batu ini udah dibawa dekat rumah tapi yang membuat bapak kesimpulan bahwa batu ini batu catur kudanya berarti ya ya apakah memang fisiknya ini seperti kudaka atau iya ini agak mirip kuda nih agak mirip kuda ini biar diangkat dibalikin mungkin Pak dibalikin dibalik di atas yang ini coba gini ini nah kalau memang kalau dibalik ini ini mirip kudanya nih kepalanya nih ya 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 berarti harus dibalik ya memang tekstur dari batunya aja ini peng-teng kayak bajan ya Bang tuh jangan banget Bang ini aja enggak usah kameranya ini aja disini gitu nah sama di pegul-pegul tuh teksturnya kayak bajanya ping-ping-ping-ping-ping-ping apakah memang apakah memang didalamnya itu ada sebuah bajakah maksudnya atau itu bagaimana karena eh dari beratnya saja itu yang di rumah ada berapa kilo Pak mungkin ada berapa kilo ya 10 kilo lebih lebih jadi batu sekecil itu sangat berat sekali tidak masuk di akal nah ini menurut Bapak ini penunggunya apa Pak? susah sekali untuk dibawa ke rumah ini jadi kalau gambaran kuda itu kan masa di rumah biasanya akan di install masa di rumah di tempat di kandang gitu kalau kuda oh iya bisa jadi dulunya di sini kandangnya gitu ya enggak tahu ya sudah di ini barangkali ya karena ratusan ribu tahun yang lalu akhirnya tidak mau dipindahkan barangkali seperti kalau untuk sosok penunggunya berarti kuda ini iya kuda makanya disebut batu seperti kuda ya Pak ya jadi kalau waktu dapet ini juga banyak tamu itu yang buat kerincing maksudnya tamu orang Hai yang datang ke sini yang datang ke sini ya yang datang ke saya mau silaturahmi itu kayaknya buat kerincing itu kerincing tau yang itu kerincing-kerincing yang di kuda itu ya Pak ya namanya lonceng ya lonceng itu kayak be iya tring-ting-ting kerincing maksudnya untuk memancing kayaknya kayaknya gitu lah iya malah pernah juga ada yang bilang saya mencari kuda ada saya nggak tahu apa-apa lah kan masa ada kuda ke sini tapi dia mencari masalahnya kayaknya kuda nanyain ke Bapak iya kudanya ada di sini katanya dan sebelumnya belum ketemu ini belum belum berarti ada kodenya ini Pak ya ada dapat ya ada kode gitu dan ya tempat ini mohon maaf agak lumbaya nih masih nyap disini auranya auranya disini karena ini kan ada ada sepuh disini juga makam makam tapi ini kan enggak diperlihatkan Oh di sini tersebut ada iya ada kuburan iya iya kenapa nggak dipersihkan ya ahlal gaib ini kan kadang-kadang Oh gue kadang-kadang mau kadang-kadang dibawa ke rumah mungkin ini pengennya sama pendahulunya mungkin ya mungkin itu ya tapi ini mungkin belum saatnya ini belum saatnya kalau udah saatnya Insyaallah kita dekati teman-teman ya Nah Pak dengan selama Bapak bertani di sini dan mungkin selama Bapak tinggal di area ini ini sering melihat nggak di area sini atau dekat rumah Bapak ada pusat kerajaan kah ada keraton kah ada pasar kah kalau melihat paling cahaya cuman cahaya berarti cahaya munculnya dari arah mana Pak kalau saya itu selalu ada disini aja muter di arah area sini area sini kalau saya kalau disini Bapak sempat untuk menyiram di malam hari mungkin disini ada ada sosok anak kecil disini 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 soalnya kayak kalau lewat waktu saya itu paling nangis atau mengketawa misalnya saya lewat waktu misalnya kan biasanya jam 12 malem harusnya pulang tapi kebamblasan sampai jam 2 misalnya bertani terus gitu ya menyiram itu waktu musim kemarau suka-suka menunjukkan wujudnya gitu misalnya enggak tapi suara suara mungkin pertanda untuk jangan kelebihan jangan kelebihan apa mungkin terakhir kata-kata dari Bapak tentang adanya batu ini sama yang di rumah itu Pak ya mungkin kita bisa jadikan pelajaran seperti apa ya intinya kalau batu yang di rumah berarti itu kita harus kuat dari godaan setan yang tidak terasa karena menggodaan setan itu lebih lebih lembut ya berarti harus kuat yang namanya membentengi diri membentengi rasa mudah-mudahan kita yang Hai yang bisa mendengar ini bisa kuat berarti mungkin kalau orang-orang spiritual tahu apa ya apa yang yang isi di dalam batu ini Hai biasanya kan suka gitu biasanya Hai itu mah rahasia ya mungkin teman-teman juga yang orang-orang yang mempunyai kelebihan nanti bisa tulis di kolom komentar video kita masing-masing ya seperti apa kita bisa belajar bareng-bareng gitu mungkin ini ambil sisi pembelajaran saja bahwa kita ternyata di samping kehidupan nyata ada sisi kehidupan gaib juga yang mungkin kita juga perlu hormati seperti itu amin 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 tidak Pak mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya amin tetap jaga apa namanya konsisten dengan membantu orang-orang siap-siap semoga Bapak sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati